Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Kepri pada Rabu hingga Kamis, tanggal 7 dan 8 Juni 2023. Wapres yang didampingi istri mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Batam, Wapres menuju Southlinks, Country Club, dan Green Farm di kawasan Mukakuni. Wapres yang didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad melihat proses ekspor sayur ke negara tetangga. Selain ke Kota Batam, Kungker Wapres RI Ma'ruf Amin di Kepri kali ini hanya mengunjungi Kota Batam dan Kabupaten Bintan, sedangkan di Tanjung Pinang hanya sekedar lewat setelah diangkut menggunakan pesawat VIP milik TNI Angkatan Udara. Setelah beraktivitas di Batam, Wakil Presiden kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Bintan dan tiba di Bandara Raja Haji Fisabidillah Tanjung Pinang sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dijadwalkan pada Kamis 8 Juni 2023, Wapres akan menghadiri langsung pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Sariah atau KDEKS Provinsi Kepri yang berlokasi di Balrum Nirwana Bintan, Lagoy. Selanjutnya, Wapres beserta rombongan akan melakukan peninjauan pelaksanaan posyandu di desa Eka Enculai, Kabupaten Bintan. Peninjauan posyandu ini terkait program stunting di Kepri. Setelah itu, Wapres akan menuju ke kawasan BIE Lobam untuk melihat food industri halal. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!